Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Lelukolilah Pada kesempatan di video kali ini saya akan membahas mengenai selling skill terutama pada social digital marketing Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah banyak hal Bahkan, hampir setiap harinya kita tidak lepas atau selalu bergantung pada yang namanya teknologi Hal ini tak lepas juga dari dunia bisnis Kita juga harus sudah mulai harus berpikir nih untuk mengubah ke arah yang lebih digital Berdasarkan dari riwayat maupun cita-cerita mengenai kemudahan jualan online ini pada kenyataannya itu membuat banyak sekali pebisnis maupun pengusaha yang menjalankan bisnisnya terlalu gegabah secara online Karena hal demikian bahwa sebelum kita benar-benar terjun dalam dunia bisnis online kita harus memiliki skill dan juga strategi yang matang agar profit yang akan dihasilkan itu bisa maksimal Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa skill yang harus kita kuasai dalam social media digital Yang pertama adalah personal branding Personal branding sendiri itu merupakan kemampuan seseorang dalam membuat ataupun membangun citra untuk mengenal produk kepada audiens dengan tujuan utamanya itu adalah membuat audiens terpengaruh dan juga setuju akan image maupun citra yang telah kita bangun dari produk yang akan kita pasarkan Setelah audiens ataupun konsumen itu mengenal lebih dekat maupun personal dengan branding yang kita bangun maka tentunya mereka akan lebih percaya dan juga berminat terhadap produk yang akan kita pasarkan Yang kedua yaitu adalah soft selling Dalam social media marketing itu tentunya diperlukan adanya strategi maupun cara agar kita bisa memasarkan produk kita dengan efisien Contohnya itu adalah dengan membuat konten Nah saat kita membuat sebuah konten tertentu itu ada baiknya kita itu memberikan sebuah edukasi tertentu yang nantinya bisa kita selipkan pada produk ataupun jasa yang kita miliki Misalnya saja itu dengan mengikuti tren terbaru tren terbaru yang kemudian kita selipkan ataupun kita tambahkan dengan produk yang kita jual Nah kita bisa membuat feed ataupun story di instagram maupun konten tiktok yang berhubungan dengan seperti konten yang sedang booming maupun yang sedang banyak dibicarakan pada baru-baru ini ataupun yang benar-benar booming sehingga kita bisa menarik ataupun menarik dari konsumen tersebut untuk tertarik pada produk ataupun jasa yang kita tawarkan Nah kemudian adalah yang ketiga memanfaatkan secara maksimal database yang kita miliki Nah dari proses ataupun dari strategi social media marketing itu kan ada beberapa contohnya itu adalah dengan iklan dengan membuat konten, dengan membuat brosur maupun flyer yang diposting di social media Nah pastinya kan juga banyak database yang masuk yang menanyakan maupun hanya sekedar minat itu Nah kita maksimalkan database-database tersebut dengan cara mengumpulkan database tersebut dan juga mengkategorikan database tersebut yang akan kita simpan sebagai database prospek calon konsumen kita Yang keempat itu adalah dengan follow up dan juga closing Nah saat kita sudah mendapatkan database setelah kita kumpulkan kita bisa mulai melakukan aktivitas telemarketing yaitu dengan men-follow up database-database tersebut database yang sudah kita kumpulkan yang sudah kita collect Nah follow up sendiri itu dapat dilakukan dengan kita memulai dengan memberikan sapaan kemudian dilanjutkan dengan memberikan informasi dan edukasi Nah kita tunggu dulu nih apabila respon mereka itu sudah cukup baik barulah kita menawarkan produk yang kita miliki Sekian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh